Makasih, makasih! Ricuh eksekusi bangunan terjadi antara pemilik bangunan di kampung Cibulau, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat petugas Satpol PP, Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran bangunan, pihak pemilik sempat saling dorong dengan petugas karena mempertahankan bangunan agar tidak dieksekusi. Kemenik bangunan mengklaim bahwa bangunan yang ia miliki sesuai aturan yang ada dan dilengkapi dengan surat-surat. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor mengklaim telah melakukan pembongkaran untuk tahap kedua. Bulan Juni lalu, sekitar 300 kios diratakan oleh petugas. Dan untuk tahap kedua ini, ada sekitar 150 lebih lahan akan dibongkar. Jadi, 166 kios diratakan geres area adalah 100 lebih melikat dan legalitas lebih bagus dan lebih legalitas lebih terjami. Jadi, ada perlawanan dari Dr. Pirdaus, katanya, itu perlu disampaikan kepada orang-orang. Akibat kejadian ini, kawasan wisata puncak mengalami kemacetan yang cukup panjang. Terima kasih telah menonton!